Pengaturan keputusan Gubernur itu hanya berlaku untuk SKPA Satuan... Syederalun Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menetapkan Libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi hanya satu hari. Libur Idul Adha ini termasuk dalam cuti bersama tahun 2024. Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Aceh Timur, Deddy Prayitno menjelaskan bahwa Libur Idul Adha mengikuti peraturan Bupati yang tertuang dalam Surat Edaran No. 060-8189. Sementara ini kita masih mengacu ke Surat Edaran yang pernah kita terbitkan di akhir Desember tahun lalu. Bahwa cuti Libur Idul Adha itu hanya satu hari saja, yaitu di tanggal 18 Juni 2020. Pihaknya masih mengacu pada Surat Edaran yang diterbitkan pada Desember lalu, di mana cuti Idul Adha hanya satu hari, yaitu pada tanggal 18 Juni 2024. Deddy menjelaskan bahwa Surat Edaran PJ Gubernur yang baru terbit hanya berlaku untuk Satuan Perangkat Gerja atau SPK di tingkat provinsi. Namun, jika PJ Bupati Aceh Timur mengeluarkan Surat Edaran baru terkait Libur Idul Adha, maka akan diikuti sesuai dengan Surat Edaran yang terbaru itu. Deddy menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN di Aceh Timur harus mematuhi peraturan yang berlaku. Jika ada ASN yang libur lebih dari satu hari, maka akan dikenakan sanksi disiplin. Dengan beberapa hari yang lalu, kita sempat juga menerima Surat Keputusan Gubernur Aceh yang mengatur tentang penetapan hari yang diliburkan setelah Idul Adha. Nah, jadi kalau kita kaji dari Keputusan Gubernur tersebut, kalau kita lihat kalau tidak salah itu ada di Diktum ketiga, pengaturan Keputusan Gubernur itu hanya berlaku untuk SKPA, Satuan Kerja Perangkat Aceh saja. Dan kebetulan, Keputusan Gubernur itu juga disampaikan oleh Bupati dan Wali Kota se-aceh. Dan di dalam Keputusan Gubernur itu tidak mengamanakan bahwa seluruh Kabupaten Kota harus mengikuti seperti apa yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Terkait dengan disiplin pegawai, terhadap hari yang diliburkan atau tidak diliburkan, itu tetap berlaku sanksi yang sudah ditetapkan di sebelum-sebelumnya. Itu mulai dari tidak hadir ada pemotongan sekian persen, dari biaya perolehan tambahan penghasilan, dan sebagainya-sebagainya, dan juga bisa terindikasi masuk ke indisipliner tidak masuk kerja di hari ini. Terima kasih telah menonton!